Halo, Assalamualaikum dan selamat malam buat semuanya buat teman-teman ya video saya ini gak lama, sebentar aja karena sebentar lagi saya mau keluar saya sekarang tunggu majikan saya, majikan saya masih pergi atas siap video ini saya ingin memberi penjelasan apa yang terjadi pada diri saya hari minggu itu video saya yang sebelumnya ini yang saya menjadi korban kekerasan oleh warga Pakistan ya itu memang benar ya teman-teman ya saya gak bohong ya itu benar-benar terjadi pada diri saya dan saya menjadi korban kekerasan pada hari minggu itu ya dan Alhamdulillah sekarang sudah ditanganin ya dan dia sudah gak ada disini lagi dan disini saya ingin mengatakan ya gimana ya saya sudah memaafkan dia tapi saya gak bisa melupakan ya karena gak ada untungnya saya akan marah ke dia pakai gimana dendam kek gak ada untungnya ya teman-teman ya karena memang sih waktu itu saya memang merasa kesakitan amat sampai sekarang sebenarnya saya masih merasa kesakitan ya dan tangan saya yang sebelah kanan ini saya masih merasa apa merasa gebat ya karena disini tuh apa sarap ya sarap saya sampai ke tangan sini masih rasa gebat dan saya masih makan obat ya dan Alhamdulillah kemarin saya jumpa dokter lusa eh kok lusa sih dua hari sebelumnya saya jumpa dokter ya karena saya telah jumpa dokter karena waktu itu saya masih kecapean oke ehm saya memberi penjelasan kenapa saya mengatakan saya eh ini ya karena di kolom komentar tuh ada yang mengatakan saya ini bohong ya oke buat semuanya saya gak bohong ya karena apa untuk apa saya bohong ya karena majikan saya tuh tahu channel saya channel youtube saya tuh tahu semuanya keluarga sini tuh tahu jadi gak ada untungnya saya bohong ya kalau saya bohong ini sangat membahayakan pada diri saya apalagi tentang kekerasan gitu saya benar-benar gak bohong itu memang benar-benar terjadi pada diri saya ya teman-teman ya tapi ada sih beberapa apa sih maksudnya gambar atau yang saya tidak apa tidak maaf ya teman-teman ya tidak tidak ditunjukin gitu apa yang saya tunjukin di tamil itu itu gak apa sih itu gak terlalu tapi sebenarnya yang sebelah sini gitu yang sebelah sini teman-teman sampai sekarang tuh suara saya kan agak gini ya agak serah gitu karena waktu waktu kejadian tuh aku jerit 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 sampai gak tahu sih saya ngomong apa ya teman-teman ya memang sampai sekarang saya itu memang apa sih suara saya itu memang ini tuh memang masih benar-benar sakit ya jadi buat teman-teman ya tolong komennya itu jangan ngelantur ya jangan bilang saya itu bohong gitu karena yang baca itu banyak itu loh teman-teman ya saya gak bohong karena majikan saya itu tahu majikan saya itu tahu channel saya sekiranya saya bohong ini sangat membahayakan buat diri saya oke teman-teman ya sebelumnya saya minta maaf mungkin saya punya salah mungkin kata-kata saya yang apa sih yang gak seharusnya ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang ajar ya teman-teman ya sebentar lagi majikan saya turun oke saya rasa itu saja ya teman-teman ya penjelasan saya disini saya ingin mengatakan apa yang terjadi pada diri saya itu benar-benar terjadi saya tidak pernah bohong ya saya tidak pernah bohong karena saya tidak akan dapat apa-apa jika saya bohong ya saya tidak akan mendapat bayaran jika saya bohong oke buat semuanya terima kasih ya dan sekali lagi saya minta maaf dan sekali lagi saya memberi penjelasan apa yang terjadi pada diri saya itu memang benar-benar saya menjadi korban kegerasan ya teman-teman ya sudah ditanganin ya sudah ditanganin dan saya tidak akan memberi penjelasan panjang lebar ya karena ada sebab ya teman-teman ya kenapa saya tidak apa sih tidak mempublikkan apa kayak apa kayak sebenarnya saya ada banyak bukti ya banyak-banyak bukti gambar video itu semua bagaimana dia lakukan ke saya karena saya ada kamera ya ada HP kamera ya di dapur pun ada kamera ya dan dia tidak tahu kalau ada CCTV ya tapi ya sudah tidak apa-apa saya sudah pun maafkan dia dan orangnya itu sudah pun memohon maaf ke saya memang sih suka untuk saya melupakan dan sekali lagi saya mengatakan semuanya itu benar tidak bohong ya teman-teman ya oke terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya dan mulai hari ini mulai saat ini saya tidak mau cerita lagi soal kejadian itu teman-teman ya karena buat saya sih tidak ada untungnya saya cerita lagi oke biar saya saja yang merasakan kesakitan oke oke buat semuanya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum bye-bye selamat menikmati